Terima kasih. Kuatkan iman di hati bahwa semua yang telah terjadi tidak pernah lepas dari pandangan Bapak Surgawi. Dia yang pegang kendali, dia yang selalu peduli, dan dia ada dan selalu mengasihi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan selamat malam. Saya sangat bersyukur bahwa kita bisa kembali bersama-sama di dalam perenungan tengah minggu ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara tetap memiliki hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita. Walaupun sudah sekian bulan kita merasakan suasana pandemik ini, namun biarlah Tuhan tetap terus berkarya untuk setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak pernah mengenal puisi-puisi indah? Ketika tadi saya sedikit membacakan salah satu puisi Bapak Ibu Saudara, sedikit saya memang berpikir puisi itu biasa saja. Kalimat-kalimatnya atau syairnya ya tidak memiliki arti yang begitu penting. Namun ketika mulai menghayati Saudara, ternyata ada sentuhan-sentuhan yang menggugah hati saya secara pribadi bahwa begitu luar biasanya Tuhan. Selalu baik dalam setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang puisi ada cerita, pasang suami istri ini dari zaman mereka pacaran itu mereka selalu berkirim puisi gitu ya, sering berbalasan-balasan puisi. Dan ketika mereka sedang menghadapi masalah, mereka sedang jengkel satu dengan yang lain, akhirnya mereka juga perang puisi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Seorang istri ini dia tuliskan puisi buat suaminya begini Saudara, Kutulis namamu di pasir, lalu tulisan itu tersapu oleh air laut. Kutulis namamu di angkasa, namun tulisan itu tertiup angin. Lalu kutuliskan namamu di jantung hatiku, eh aku malah kena serangan jantung. Wow Saudara, tercengang suami ketika membaca puisi dari istrinya itu Saudara. Lalu gak mau kalah, suaminya bikin lagi puisi dikirimkan buat istrinya Saudara. Lalu dalam puisi suaminya, ketika istrinya menerima, dia baca. Tuhan melihatku kelaparan, lalu ia memberikanku roti. Tuhan melihatku kehausan, lalu Tuhan memberiku sebotol kolah yang menyegarkan. Lalu Tuhan melihatku kegelapan, namun Tuhan memberiku cahaya sehingga bisa menerangi. Dan Tuhan ternyata melihatku sedang bebas dari masalah. Lalu Tuhan menciptakanmu untuk aku menghadapi masalah. Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan mungkin sedikit konyol gitu ya puisi seperti ini Saudara-saudara. Tapi oke lah Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebuah puisi seringkali mengingatkan kita, mengingatkan Saudara dan saya untuk berhati-hati dalam perkataan kita, Saudara. Karena setiap perkataan itu memiliki kekuatan yang cukup besar, Saudara. Makanya ketika ada istilah mulutmu, harimaumu, itu bukan sekedar goyonan, Saudara-saudara. Namun perlu kita rendungkan bersama, Saudara. Maka itulah Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada perkataan dalam setiap puisi yang indah itu membuat orang terkagum-kagum. Membuat orang merasa tenang. Membuat orang merasa segar, Saudara-saudara. Bahkan bisa bikin orang tersipu malu ketika membaca puisi-puisi yang begitu santun, begitu indah, Saudara. Namun Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui juga bersama. Ada juga perkataan dalam puisi yang membuat orang merasa terluka hatinya. Nah untuk itulah Saudara. Kita sebagai murid Kristus harus memiliki keteladanan dalam perkataan kita dan dalam bagaimana kita menuliskan sebuah karya tulis buat orang lain. Kalau kita bersama-sama mau membuka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, Bapak-Ibu Saudara ayat 11, saya akan bacakan buat kita sekalian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan kirman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kebuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Iyalah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam suasana seperti saat ini, yang namanya perkataan manis yang seringkali ternontar dari mulut seseorang, seringkali itu hanya sebatas bahasa-bahasa saja, dan itu nggak bisa kita pungkiri, banyak orang berkata-kata manis, banyak orang kita jumpai punya kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang selalu menyapa, namun ternyata itu bukan dari dalam hati. Tapi berapa banyak kita berjumpa, kita melihat, kita menemukan, saudara, ketika banyak orang menulis tulisan-tulisan di sosmed, saudara-saudara, atau dimanapun, terkadang tanpa sadar, itu menunjukkan perasaan seseorang itu. Dia menuliskan sedang kecewa, artinya perasaannya sedang kecewa. Dia menuliskan sedang benci dengan orang, artinya sedang mengalami kebencian dengan orang lain, saudara, dan itu yang terjadi, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Walau terkadang, saudara-saudara, setiap karya tulis kita, perkataan kita membuat orang lain panik, atau bahkan membuat orang lain tersinggung, saudara. Padahal, Bapak-Ibu, saudara-saudara, di dalam Tuhan, sesungguhnya tidak sedikit orang yang memperoleh kekuatan, yang memperoleh bahwa hidupnya, dirinya, merasa dibangkitkan, hanya karena mendengarkan perkataan, atau sekedar membaca tulisan yang menguatkan, yang memberi inspirasi baik, yang membangkitkan, saudara. maka dari itu, Bapak-Ibu, saudara, yang kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya, setiap perkataan, setiap karya tulis kita, yang layak kita nyatakan, adalah yang sungguh-sungguh, menyatakan firman Tuhan. Dan bagi mereka, yang mendengarkan, tentu mereka akan merasakan sukacita, mereka akan merasakan damai sejahtera, mereka akan merasakan anugerah Tuhan, saudara. Dan dengan demikian, Bapak-Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus, mari, kita bersama-sama berusaha menjaga, setiap perkataan, ataupun setiap karya tulis kita, sehingga yang tertuang, di dalam perkataan kita, di dalam kalimat-kalimat, yang mau kita tuliskan, saudara, sungguh-sungguh yang mengindahkan, sungguh-sungguh yang menyenangkan, sungguh-sungguh yang menyejukkan hati, maka ini sungguh, akan menjadi berkat, bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi banyak orang di sekitar kita. Biarlah dalam suasana pandemi ini, kita boleh terus menjadi berkat, saudara. Kita bisa menjadi, orang-orang yang membawa, kata-kata indah, membawa puisi-puisi manis, puisi-puisi yang menyejukkan, puisi-puisi yang membangkitkan, sehingga banyak orang, merasa, memperoleh berkat, dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, dalam suasana saat ini Tuhan, Engkau selalu mengajarkan, bagaimana kami, ketika memiliki inspirasi yang baik, kami bisa tuangkan, melalui tulisan kami, atau lewat perkataan kami, yang sungguh-sungguh bisa membuat orang lain, merasakan sukacita, bersama Tuhan. Perkataan setiap kami, Bapak. Agar kami, boleh terus menjadi berkat, di tengah keluarga kami, menjadi berkat, di tengah lingkungan kami, menjadi berkat, di tempat pekerjaan kami, bahkan menjadi berkat, di setiap, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, Yesus. Di dalam namamu, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.